Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa kembali dengan kami disini Kali ini kita akan bincang-bincang berbagai masalah Sambil menghibur ya Cerita-cerita aja itu kalau bisa Jadi pada tahun ini, tahun 2022 Kita baru saja merayakan HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Tentunya ke-77 ini Waktu yang lumayan sudah cukup lama juga Karena kita ini hidup di Indonesia ini Kedepan kita maunya seperti apa? Sebagai salah satu pemegang saham negara Indonesia Harapannya kita ke depannya menjadi negara yang Tentrem Raharjo Subur Loh Jinawi Apa gitu ya Pokoknya ya Adil dan makmur Sejahtera Kemudian kalau dalam konteks ke depan Nah ini Negara kita ini apakah bisa juga menjadi negara yang diperhitungkan di dunia? Bapak Ibu bisa menjawab Bisa apa enggak gitu Dari segi syarat-syaratnya Apakah kita bisa menjadi negara yang berpengaruh Atau dalam bahasa yang lebih umum menjadi negara adidaya lah kira-kira Adidaya nomor satu atau Ya pokoknya termasuk yang diperhitungkan Adidaya lah Jadi Mungkin atau tidak Jadi Setelah ini pemirsa Setelah Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua Itu Dulu disebutkan ada negara super power Negara Adidaya Jadi ada Ada tiga yaitu Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua Yaitu Tentunya Amerika Serikat Dua Inggris Atau Britania Raya Ketika Uni Soviet Setelah bubarnya Uni Soviet Tahun 90 91 92 Itu Tentunya Menjadi bergeser Jadi yang Menjadi adidaya Siapa saja Apakah duanya ini masih Kan gitu Dan Di Dasar wasa Terakhir ini juga Disebutkan Cina juga Akan menjadi Negara Adidaya juga Ya gitu Sangat berpengaruh Oleh karena itu Sarat-saratnya Apa sih Menjadi negara Adidaya Tersebut Jadi kalau kita Lihat referensi Tadi Negara Adidaya itu Ya mempunyai Kekuatan besar Nah gitu Besarnya dalam hal Apa Tentunya Kekuatan Ekonomi Ya ekonomi itu Dijabarkan Di bawahnya Adalah Mempunyai sumber daya Alam Dan manusia Tentunya Ya itu yang besar Kemudian Kemudian Kekuatan militer Yang Besar Yang Kuat Kan gitu Kemudian Menguasai Teknologi terkini Ya itu penting Teknologi Terkini Nanti kita lihat Beberapa Contoh-contohnya Kemudian Mempunyai Budaya yang kuat Nah Budaya yang kuat Jadi ini Kita lihat Satu persatu Aspek-aspek ini Apakah Indonesia Mungkin Bisa menjadi Negara adidaya Atau tidak Ya Nanti kita Lihat Banding-bandingannya Iya kan Kita tadi Sudah menyebutkan Contoh-contoh Negara adidaya Kita lihat Dari segi Ekonomi Tentunya Ekonomi Harus Mantap Kuat Dan sebagainya Nah di dalam Beberapa Referensi Minimal Pertumbuhannya Itu 5% Pertahun Nah kan Gitu Dari Resiki ini Indonesia Tanda-tandanya Ada Gitu Ya karena Dulu kita Sempat Disebut juga Macan Asia Gitu Sempat Kemudian Dari Ekonomi Indonesia Ya Termasuk besar Gitu Oleh karena itu Dimasukkan juga Di dalam G20 Misalnya Ya ini Berarti Potensinya Ada Kan gitu Dari segi Ekonomi Nah Diterjemahkan di Ekonomi itu Kita juga Mempunyai sumber Daya Alam Yang Melimpah Melimpah Termasuk kita bahas nanti Sumber daya manusia Sumber daya alam Atau kita Luas Kita Negara yang luas Mempunyai berbagai Sumber daya alam Yang melimpah Contohnya Ya Pertambangan Dan sebagainya Semua kita ada Bahkan Nickel Memegang Peranan Penting Apa kan Batu Bahara Dulu minyak Ya kan Sumber daya alam Karena tropis Biomasa Juga banyak Jadi ini Salah satu Sarat Hanya tinggal Pengelolaannya Saja Jadi kalau Ini untuk Ekonomi Potensinya ada Nah kita contohkan Sekarang Negara terdekat Yang Kaya gitu Misalnya Singapura Misalnya Singapura Sulit menjadi Negara Adidaya Karena faktor ini Faktor sumber daya alam Ini negaranya Kecil Ya Jadi Untuk Mengelola air Saja Nah itu kan Di recycle Recycle Kemudian Kemarin Sudah Malaysia Menghentikan Ekspor Ayam Potongnya Juga Sudah Kelabakan Karena Negara ini Untuk Bahan Pangarnya Itu 90% Impor Dari 170 Negara Bayangkan Berarti Bisa Collapse Juga Itu Untuk Sumber daya alam Maupun Itu Untuk Makanannya Nah Padahal Kalau kita Lihat Indeks Ketahanan Pangan Di Asia Tenggara Ini Dicantumkan Nomor Satu Singapura Tetapi Ya Meskipun Kaya Punya Uang Banyak Tapi Kalau Gak Apa Gak Bisa Dipasok Ya Akhirnya Sangat Berpengaruh Nyata Ini Contoh Pembahasan Untuk Yang Di Kekuatan Ekonomi Makanya Sekarang Kekuatan Ekonomi Kan Bisa Ini Yang Negara Dido Tadi Amerika Terus Meskipun Menurun Cina Yang Melanjak Besar Cina Kemudian Yang Kita Bahas Dari Segi Demografi Bonus Demografi Yang Apa Namanya Nanti Tenaga Kerja Yang Produktif Indonesia Juga Penduduknya Saat Ini 270 An Juta Sangat Besar Sehingga Bisa Untuk Pasar Sendiri Juga Sudah Cukup Jadi Selain Apa Cina Ya Kan India Kemudian Apa Amerika Indonesia Jelas Bonus Demografinya Ada Jadi Dari Segi Ekonomi Peluangnya Ada Kemudian Kita Bahas Yang Kedua Dari Segi Militer Militer Indonesia Ini Memeru Berbagai Sumber Kita Lihat Posisinya Nomor 15 Di Dunia Lumayan Kan Gitu Potensinya Ada Sekarang Jadi Militer Ini Sekarang Juga Tidak Hanya Faktor Nanti Berkaitan Dengan Berikutnya Faktor Dari Jumlahnya Serdadu Saja Tentaranya Tapi Berkaitan Dengan Teknologi Tekn Gitu Teknologi Apa Yang Menjadi Pengubah Ya Salah Satunya Memang Senjata Pemusnah Masa Ada Nuklir Itu Tadi Negara Negara Yang Kuat Punya Nuklir Kan Gitu Senjata Nuklir Meskipun Demikian Berdasarkan Itu Tadi Selain Itu Teknologi Tadi Sekarang Teknologi Dron Memegang Peranan Penting Nah Ini Juga Harus Dikuasai Kita Mempunyai Dron Eagle Kemudian Teknologi Teknologi Dikuasai Ya Coba kita Lihat Ini Datanya Kita Itu Nomor 15 Itu Tadi Mana Tadi Ini Kita Coba kita Lihat Ada Misalnya Perikat Militer Indonesia Pada Tahun 2022 Naik Keurutan 15 Dunia Bahkan Mengeser Posisi Angkatan Bersenjata Jerman Global Firepower Mengungkapkan Keunggulan Militer Indonesia Dari Segi Superdaya Manusia Sistem Persenjataan Jadi Inilah Cangkat Sebutnya Ya Memasuki Awal Tahun 2022 Oke Di atasnya Kan Itu Ada Amerika Rusia Cina India Banyak Itu Ada Jepang Perancis Inggris Ya Kan Termasuk Di atasnya Turki Iran Nah Gitu Jadi Kalau dari Seki Posisi Lumayan Tinggal Mengembangkan Terkait Anggaran Kita Kemudian Yang Berikutnya Syarat Menjadi Negara Apa ya Adidaya Seperti Tadi Ketika Penguasaan Teknologi Tentunya Sekarang Orang Berlomba Lomba Penguasaan Teknologi Indonesia Juga Lumayan Masih Mengejar Ke Apa Teknologi Itu Tapi Talent Orang Indonesia Juga Ada Sekarang Itu Tinggal Kita Berlomba Lomba Dan Ini Kalau Teknologi Kan Bisa Dipelajari Bisa Dipelajari Ini Syarat Yang Ketiga Masuk Ketiga Masuk Kemudian Yang Keempat Budaya Budaya Indonesia Termasuk Yang Sangat Kuat Mempunyai Budaya Yang Sendiri Kita Terkenal Yang Lumayan Kreatif Dalam Hal Budaya Sekarang Kalau Nyanyi Terkenal Gampang Mudah Terkenal Bagus Bagus Karya Seni Termasuk Pariwisata Dan Kita Budayanya Rumah Yang Ini Bisa Di Andalkan Kan Gita Jadi Dari Beberapa Empat Syarat Ini Tadi Kita Termasuk Yang Hampir Bisa Memenuhi Semua Ada Negara Yang Mengandalkan Budaya Saja Pariwisata Contoh Sederhananya Mungkin Mal 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 Wisatanya Maju Tetapi Pulau Kecil Kecil Apa Itu Sumber Dayanya Terbatas Jadi Ada Tadi Kita Contoh Singapura Apa Itu Dari Sumber Daya Alam Misalnya Tidak Bisa Jadi Ini Dari Budaya Kemudian Dari Budaya Ini Menyangkut Nanti Apa Ya Demokratis Nggak Apa Namanya Kestabilan Kestabilan Politik Kestabilan Kita Berbangsa Bisa Menuju Kesana Karena Contohnya Di Beberapa Negara Timur Tengah Negara Sampai Asia Tengah Asia Selatan Itu kan Tidak Stabil Sehingga Kadang Menjadi Sulit Penyebab Menjadi Negara Adidaya Tadi Kisro Sendiri Terus Kita Kisro Kisro Sedikit Tapi Yang penting Kompak Jadi Syarat Budaya Ini Harus Kuat Jadi Nampaknya Kalau Menurut Kesimpulan Saya Ini Indonesia Ini Berpeluang Untuk Menjadi Negara Yang Cukup Diperhitungkan Begitu Tinggal Kita Apa Ya Penerus Pengelolaan Negara Itu Pemirsa Ngobrol-ngobrol Kita Silahkan Komen Di Bawah Apa Yang Perlu Ditambahkan Atau Di Apa Oh Itu Kita Tidak Bisa Sebutkan Alasannya Nah Gitu Kalau 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 Saya Yakin Bisa Karena Jaman dulu Nenek Muyang Kita Sudah Hebat Juga Dari Jaman Dulu Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Obrolan Bermanfaat Bermangfaat Bagi Kita Semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermangfaat